Intro Halo Parents, kembali lagi bersama dengan Bumi Nuca disini di Good Enough Parent Talks. Nah season ini kita akan ngobrol-ngobrol antara Bumi Nuca dengan juga Mbak Prita. Mbak Pritanya adalah seorang psikolog klinis, seorang co-founder dari Good Enough Parents dan juga co-founder dari sekolah Bumi Nusantara Montessori. Betul ya Mbak? Betul-betul Mbak. Jadi takut sendiri. Nah episode kali ini kita mau ngomongin soal boleh gak sih orang tua bermesraan di depan anak-anak. Ya kan? Karena banyak banget ceritaan dan lain-lain nih seputar kemesraan ini. Kalau Bapak Ibunya lagi peluk-pelukan, lagi sayang-sayangan, kok si anak kayaknya cemburu, gak bolehin, kayak gitu-gitu. Nah tapi sebenarnya di sisi lain juga ada yang sampai di batas mana sih Bapak dan Ibu nih boleh cayang-cayangan dan unyuk-unyuan? Nah sebenarnya gimana sih Mbak Prita sejauh mana nih orang tua kayak kita-kita gini bisa menunjukkan sayang-sayangan di depan anak? Oke oke. Nah sebenarnya kalau untuk jawab pertanyaan Bumin ini gak ada satu batasan yang saklek pasti yang bisa berlaku di seluruh keluarga gitu ya. Karena masing-masing keluarga punya value yang beda-beda nih gitu ya. Misalnya ada keluarga yang memang pengen banget nih nunjukin kehangatan dan itu bentuknya physical touch gitu kan. Peluk, terus misalnya cium pipi gitu ya atau kayak elus-elus gitu ya. Atau kayak peluk-pelukan di kasur gitu di depan anak gitu ya. Ada keluarga yang ngerasa ini penting banget dan boleh gitu. Tapi ada juga keluarga yang value-nya tuh mereka pengen image mereka di depan anak itu tuh wibawanya kejaga banget gitu ya. Kayak ada yang pengen oh pokoknya kalau di depan anak itu kelihatannya yang kelihatan di depan anak adalah ibu melayani Bapak, nyiapin makanannya Bapak misalnya gitu. Terus misalnya Bapak ngebantuin ibu misalnya gitu, itu yang diutamakan dalam keluarga itu. Jadi yang pertama bergantung banget sama value keluarga. Terus yang kedua, tapi kalau ditanya boleh atau enggak ya jelas aja boleh gitu ya. Karena sebenarnya bermesraan ini itu tuh bentuk konkret yang anak bisa lihat bagaimana kasih sayang itu ditunjukkan. Kan kalau Bapak transfer ibu anak nggak lihat ya. Meskipun itu kasih sayang loh ya. Betul, betul. Nah tapi sebenarnya sentuhan fisik gitu ya bermesraan ini tuh bentuk konkret kasih sayang yang anak bisa lihat, yang anak bisa rekam. Meskipun nanti kita bahas ya Bumin ya, ada anak-anak yang tarik-tarikan. Atau kalau aku nih kalau suami pelukan nama aku terus si kama anakku yang kecil itu kayak nyempil gitu di tengah-tengah ya kan. Eh Bapak sama mama nggak boleh peluk-pelukan gitu kan. Ya itu ada penjelasannya lagi. Tapi yang jelas boleh, penting karena anak butuh tahu bentuk konkret bahwa orang tuanya tuh saling mencintai gitu. Nah kalau tadi Mbak Prita bilang boleh dan penting, tapi sebenarnya ada nggak sih batasannya? Karena kadang-kadang nih kalau aku lagi di kasur, lagi nonton asik-asik, Pak suami tuh suka nemplok aja gitu loh main asal tomplok. Terus aku suka bilang, jangan gitu kek itu kan anak-anak. Ya nggak apa-apa biarin aja. Nah buat dia tuh nggak apa-apa biarin aja. Buat aku kayak jangan gitu nanti anak-anak merasa tomplok-tomplokan tuh jadi hal yang biasa lagi sama temannya gitu loh. Apakah aku overthinking atau gimana sih sebenarnya perlu di, ada ini nggak sih guideline-nya? Kita buat buku panduan ya. Do and don'ts ya bermesraan di depan anak. Nah ini balik lagi nih, mungkin kan Pak Aryo dengan bagaimana Pak Aryo dibesarkan, di mana Pak Aryo dibesarkan gitu ya. Mungkin jadi punya value sendiri-sendiri nih tentang definisi kemesraan ini gimana gitu ya. Mungkin beda sama Bumin gitu ya. Nah tapi yang jelas meskipun nanti batasannya ini bakal beda-beda di masing-masing keluarga, yang jelas anak perlu tahu bentuk apa sih itu dan dengan siapa sih boleh melakukan itu gitu ya. Itu perlu kita jelaskan ke anak-anak. Misalnya nih ya, si anakku yang kecil tuh udah suka protes gitu kan. Kayak, kok mama kan sayangnya sama adik kan? Mama sayangnya sama emas kan? Jadi mama nggak sayang sama bapak kan? Mama nggak boleh peluk-pelukan sama bapak misalnya gitu ya. Nah ini bisa kita jelasin, misalnya kayak ini anakku kebetulan udah 4 tahun ke atas ya. Jadi penjelasan ini mungkin bisa untuk anak-anak yang 3-4 tahun ke atas lah ya. Kita bisa bilang, oh mama dulu tuh menikah sama bapak gitu ya. Menikah tuh artinya sayang, artinya cinta. Nah kalau kita sama orang yang sudah menikah, kita sayang, atau sama mama ke anak-anaknya mama itu boleh. Kita berpelukan, kita cium, itu boleh misalnya gitu. Meskipun biasanya anak-anak akan nanya. Berarti kalau aku sayang sama si ACB, sahabatnya, boleh nggak aku pelukan? Nah makanya bermesraannya kalau bisa adalah sesuatu yang itu tuh sesuatu yang nggak apa-apa kalau anak meniru itu ke temannya. Nah kalau aku kayak tadi main ditombok aja kan takut kita ya. Karena kadang-kadang anak itu tergantung usia anak ya. Tapi kadang-kadang anak masih belum bisa membedakan. Biasanya 7 tahun ke atas dia udah lumayan bisa ngebedain nih gitu ya. Tapi di bawah itu tuh biasanya anak-anak masih miru banget gitu kan. Jadi misalnya kita peluk-pelukan sama bapaknya gitu ya, sama suami kita peluk-pelukan. Nah kalau kita ngerasa anak juga nggak apa-apa. Misalnya kalau aku nih, aku nggak apa-apa banget. Anakku peluk-pelukan yang kayak gitu sama temannya cowok, menurutku ya nggak apa-apa itu bentuk sayang gitu kan. Nah itu masih nggak apa-apa gitu. Jadi bermesraanlah yang kira-kira kalau anak itu tiru, itu tuh menurut kita masih wajar-wajar aja. Meskipun kita tetap perlu jelasin ya dengan siapa kamu boleh melakukan itu gitu. Oh gitu. Nah ada nggak sih panduannya kayak seberapa sering atau jangan sering-sering atau gimana gitu ada nggak sih mbak? Iya, iya. Sebenarnya kalau seberapa sering itu mau sesering apa juga nggak apa-apa ya. Tapi biasanya kan kita hanya yang lupa bermesraan ya. Kenapa jadi curhat kita. Oh bener, 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 bener. Lebih sering bermesraan sama handphone sama laptop. Bener. Hubungannya lebih baik gitu daripada apa pasangan. Nah jadi sebenarnya seberapa sering sih boleh-boleh aja. Tapi kadang-kadang ini ya karena kan kebanyakan kalau ibu-ibu cerita tuh anak-anak kan jelas tadi ya mbak Nucay. Iya. Nah jadi perlu diimbangi nih antara bermesraan sama pasangan dan bermesraan sama anak juga gitu. Jadi itu perlu diimbangi ya. Kalau bisa sih tetap yang kelihatan itu lebih banyak sama anak gitu ya. Karena kan ini mereka apa ya kayak masih butuh banyak banget gitu ya. Tangki cintanya diisi oleh physical touch gitu, sentuhan fisik gitu. Nah tapi kalau misalnya case-nya tadi ya ketika ayah dan ibunya lagi bermesraan terus dipisahin sama anak-anak gitu ya. Karena tadi misalnya kayak anaknya mbak Prita gitu kan gak bolehin bapak dan ibu bermesraan. Nah itu tuh sebenarnya kalau sampai nangis-nangis kita tuh apa sih yang harus kita lakukan? Iya, iya, iya. Iya ini repot sih ya. Emosi ya pertama. Kayak kenapa sih? Biasanya kan mungkin aku atau mungkin parents yang lain gitu ya respon pertamanya mungkin kayak ya dia jangan gitu dong. Kan bapak juga sayang mama kamu gak boleh gitu dong gitu ya. Nah ini sebenarnya respon yang gak terlalu disarankan nih. Kan karena pada saat itu tuh anak sebenarnya udah ngerasa kesel gitu kan. Kesel, iya betul. Kalau dibilang gak boleh dia masih belum masuk di akalnya gitu ya. Karena anak itu masih ngerasa gini loh Bumin dan parents kayak ngerasa ibu atau bapak itu tuh cuman buat aku. Kalau misalnya ibu dan bapak berbagi cinta dengan yang lain gitu ya. Misalnya ibu berbagi ke bapak atau berbagi ke kakak. Artinya yang buat aku tuh kurang atau posisiku tuh kegeser gitu. Nah jadi yang bisa kita lakukan yang pertama coba pahami dulu nih anak ya. Meskipun rada susah ya tapi kita bisa cobain untuk validasi emosi anak. Misalnya aku bilang dulu ke Kama gitu ya ke anakku yang kecil. Aku bilang misalnya adek gak suka kalau mama peluk-pelukan sama bapak gitu ya. Adek takut kalau mama jadi lupa peluk adek. Sebenarnya kan itu yang dia takut kan. Iya bener sih. Terus yang kedua ya kalau anak-anak udah usia 4 tahun ke atas kita udah mulai bisa kasih kok penjelasan-penjelasan logis tapi tetap konkret. Misalnya waktu itu aku bilang ya ke anakku. Aku bilang kalau adek meskipun mama peluk bapak, mama tuh tetap sayang sama adek. Jadi misalnya nih di hati mama nih gitu ya. Di sini nih ada nih namanya Kama, ada namanya Wikan, ada namanya Bapak. Nah ini jadi kalau kayak ada gelas nih ada 3 gelas nih di hatinya mama gitu ya. Jadi meskipun mama peluk bapak tetap ada namanya Kama di hatinya mama gitu ya. Jadi tapi kalau misalnya makama pengen lebih sering peluk-peluk sama mama boleh kok gitu. Sebenarnya itu yang dia cari kira-kira gitu tuh. Oh gitu. Jadi perasaan atau point of view anak tuh adalah bahwa bapak gak sayang lagi sama aku atau ibu nih jadi lupa sama aku gara-gara ada bapak gitu ya. Berarti itu ya yang harus kita posisikan sebagai mereka gitu. Karena selama ini mungkin kita, apaan sih gitu. Kan gue kenal udah lebih dulu gitu kan sama si pasangan ini. Emang kenapa sih gitu. Nah tapi ini kan case-nya kalau bermesraan ya. Oke deh berarti guideline-nya udah jelas ya. Bermesraan boleh batasannya tadi ya sampai sejauh mana kita pengen anak-anak kita ini juga melakukan hal yang sama dengan teman-temannya atau sekitarnya gitu kan. Nah tapi kalau misalnya kebalikannya mbak ketika misalnya justru orang tuanya ini sangat menjaga gitu ya untuk gak bermesraan di depan anak gitu. Atau justru memang sebenarnya gak mesra gitu. Nah itu apa gitu efeknya di anak-anak ini. Dampaknya tuh gimana? Sebenarnya kan mesra ini tuh cuma salah satu bentuk cinta gitu ya. Salah satu bentuk cinta dengan sentuhan fisik gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ada, emang ada nih Bumin ya beberapa pasangan ini yang memang gak nyaman dengan sentuhan fisik. Jadi bukan yang gak mau, cuma ada atau gak ada anak tuh emang gak nyaman gitu ya. Nah jadi sebenarnya masih bisa menunjukkan kehangatan dalam bentuk yang lain gitu. Misalnya si ibu lagi kelihatan capek banget gitu ya. Terus ayah ngobrol nih sama anak-anak. Eh kayaknya ibu kelihatannya lagi capek banget deh gitu ya. Kita beliin apa yuk gitu ya atau kita kasih apa yuk atau kalian main sama ayah yuk biar ibu bisa istirahat misalnya gitu. Nah ini ya gak apa-apa juga menunjukkan kalau ayah mencintai ibu dengan cara memikirkan kepentingan ibu gitu ya. Demikian juga sebaliknya ibunya juga bisa gitu ke ayahnya gitu. Jadi bermesraan itu bukan satu-satunya cara sebenarnya untuk menunjukkan cinta antar pasangan. Tapi ya balik lagi kalau seandainya ini bisa sesekali ditunjukkan ini tuh wujud yang konkret banget lah yang bisa dilihat anak tentang konsep mencintai gitu. Bener sih kadang-kadang tuh justru ya kalau aku perhatikan antar pasangan ini antara apa kayak menunjukkan affectionnya itu antara satu nih. Dia justru di dalam keluarga ditumbuhkan rasa-rasa affectionate yang tinggi. Misalnya waktu masih kecil dia ngeliat bapak ibunya juga untuk kayak peluk-pelukan terus bergandengan dan mungkin sampai sekarang masih stay together yang unyu-unyu gitu gitu ya. Atau kedua justru bahkan ketika dulu masa kecilnya sampai gede kayaknya justru gak pernah ngeliat orang tuanya tuh bermesraan. Justru dia kayak apa ya mengobati atau memperbaikinya dengan cara gue pengen nunjukin nih affection gue ke pasangan supaya anak-anak gue tuh merasakan bahwa gue tuh hangat gitu kali ya. Nah yang penting juga adalah untuk mungkin meng-assess diri kita sendiri sama pasangan juga kali ya. Apakah kita nih udah cukup menunjukkan affection kita ke pasangan, bermesraan yang sewajarnya atau ya bermesraan gitu ya. Atau justru malah kurang bermesraan gitu ya, malah terlalu dingin mungkin aja ya kan. Mungkin itu yang perlu diperbaiki. Mbak, tapi ya kalau misalnya nih, ini kan tadi kita terakhir ngomongin soal yang justru gak terlalu mesra gitu ya. Tapi balik lagi ke mesra, kalau misalnya mesraannya mesra banget gitu mbak. Kenapa gitu ya gue? Kenapa tangannya gitu ya? Mesra banget ya gitu. Kayak lagi makan duret. Pokoknya kayak, wah ketemu, wah peluk gitu kan, wah tomplok atau apa gitu. Nah kalau gitu terlalu berlebihan gitu misalnya menunjukkan affectionnya ke pasangan, itu ada efeknya gak sih ke anak? Oke, nah ini tadi ya balik lagi. Karena anak-anak tuh observational learning, dia belajar dari meniru, dia belajar dari melihat. Yang ditakutkan sebenarnya dia melakukan itu ke temennya. Gitu, karena dia ngerasa kayak, oh kayaknya ibu happy banget ya digituin sama bapak. Kok digituin ya? Atau sebaliknya gitu ya. Jadi kayaknya kalau aku gituin orang, kok digituin ya? Kalau aku melakukan hal yang sama ke anak lain, ke temenku, harusnya happy juga ya. Karena aku ada nih satu murid gitu ya, yang gitu kalau cara main tuh langsung dihub gitu ya. Tapi belum tentu orang tuanya kayak gitu. Mohon maaf sebelumnya bapak ibu yang menonton ya. Tapi maksudnya adalah karena anak tuh kontrol dirinya juga masih lemah. Cara dia membedakan boleh dan gak boleh itu masih lemah gitu ya. Jadi yang paling ditakutkan sebenarnya kalau dia niru ini tuh ke temennya gitu. Oke, ya jadi pokoknya mesra tapi secukupnya gitu ya pada kadarnya mungkin ya. Jangan ke asinan ya. Jangan ke asinan, jangan kemanisan ya. Pokoknya apapun yang berlebihan itu gak baik. Tapi yang pasti kita selalu membayangkan ya. Mungkin pertama tadi ya dari Mbak Prita sampaikan juga tentang value keluarga. Pengennya tuh seperti apa sih menciptakan keluarga? Yang hangatkah, yang dinginkah, yang setengah matengkah, atau yang kayak gimana gitu ya. Kedua, bayangkan kalau misalnya memang kalian di dalam state hubungan yang mesra gitu ya. Bayangkan kemesraan itu apakah, apa ya, ditunjukkan ke anak-anak. Dan kamu mau atau memperbolehkan anak-anak untuk melakukan hal yang sama dengan sekitarnya atau teman-temannya. Kalau memang menurut kamu gak apa-apa, misalnya kayak gandengan atau pelukan, apa namanya, merangkul gitu ya. Dan itu gak apa-apa dilakukan antar teman mereka, ya gak apa-apa juga ditunjukkan. Tapi mungkin kalau misalnya kamu takut, wah tompelok-menomplok, waduh bahaya banget nih gitu kan. Atau misalnya, wah terlalu heboh gitu kan, berapa-apa gitu di depan anak. Ya tentunya kita takutkan hal itu terjadi juga ke anak kita dengan teman-temannya gitu kan. Jadi memang semua pilihannya ada di parents gitu ya. Oke kalau begitu terima kasih banyak Mbak Prita untuk ngobrol-ngobrolnya. Ya kan, dan belajar bersama di sini di Good Enough Parents dan juga bersama dengan Parent Talk. Jangan lupa untuk likes, subscribe, share, dan lain-lain. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye! Bye!